Kamera on. Mulai. 3, 2, 1. Tunggu dulu. Mari dukung channel ini dengan men-subscribe, tentunya like, dan juga komen. Terima kasih. Persebaya Surabaya seakan kesulitan mencetak gol di Liga 1 musim ini. Status sebagai klub tersubur musim lalu seakan langsung berubah melihat bajul ijo yang baru bisa melesakkan 8 gol dari total 10 pertandingan yang telah dilakoni. Sosok yang disorot soal produktivitas gol tentu saja adalah sang striker asing Silvio Junior. Pemain berusia 29 tahun itu baru mencetak total 3 gol dan 1 asis musim ini. Kerap menyianyiakan peluang, termasuk peluang umpan matang di depan gawang lawan berjarak 1 meter tanpa pengawalan di Liga antara Persebaya VS Rans Nusantara FC, Kamis 15 September 2022, lalu. Kegagalan itu langsung disorot oleh sang pelatih Aji Santoso. Tadi saya juga menyampaikan pada Junior, mau bola seperti apa lagi bolanya 1 meter gak masuk. Saya sangat menyayangkan situasi seperti itu, tegas Aji Santoso. Gagal moncernya Silvio Junior membuat satu striker lain yaitu Januar Eka Ramadan bisa jadi opsi untuk jadi pemecah kebuntuan. Ex-pemain Badak Lampung itu sejauh ini baru mencatatkan satu kali starter dari total enam penampilannya bersama Persebaya musim ini. Satu-satunya pertandingan di mana Januar Eka menjadi starter adalah di Laga melawan Bayangkara FC pada pekan ketiga lalu. Januar Eka tampil apik dan kerap menang saat berebut bola di lini pertahanan lawan dan memberikan ancaman serius untuk pertahanan Bayangkara FC. Akankah Januar Eka mendapatkan kesempatan untuk menjadi starter di lini depan? Atau Aji Santoso akan mengubah formasi untuk mengakomodir dua striker di lapangan? Adapun Laga Persebaya Surabaya, selanjutnya adalah melawan Arema FC di Stadion Kanjuruhan, Malang pada tanggal 1 Oktober 2022 mendatang. Apabila nanti di Kanjuruhan Aji Santoso gagal membawa poin ke Surabaya, bisa saja Aji Santoso juga akan mengalami pembaruan atau digantikan oleh pelatih baru. Dari awal Liga 1 2022-2023, Persebaya Surabaya terjebak di kelas bawah kelasemen sementara. Usai kalah melawan RANS Nusantara FC, Persebaya Surabaya tersungkur di urutan ke-14 dengan 10 poin.